Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Klopoot Setelah di video sebelumnya kita bahas terkait cara register Klopoot App Center Biar makin lengkap, kita spill nih cara pembelian tools di Klopoot App Center Tonton videonya sampai akhir ya Kembali lagi sama Klopoot Sebelum kita bisa menggunakan toolsnya Tentunya kita harus punya lisensinya terlebih dahulu Nah, untuk satu akun Klopoot App Center Itu bisa untuk pembelian berapapun lisensinya loh Yuk kita langsung aja ke tutorialnya Pertama kita buka dulu appcenter.klopoot.com Pilih menu login Lanjut kita isikan email dan juga password Untuk mencentang kotak remember me ini selera ya Kalau dicentang, maka nanti teman-teman kalau mau login ke App Center Tidak perlu mengisikan email dan juga password Karena data akun loginmu sudah tersimpan dalam cookies Kalau udah, klik login now Untuk pembelian tools masuk ke menu store Nah, tentukan dulu kamu mau ambil tools apa Untuk tools dari Klopoot App Center Enaknya kamu bisa pilih sesuai kebutuhan Ini saya contohkan check out tools monitoring toko Kamu bisa baca dulu terkait deskripsi toolsnya ya Terkait fungsi tools, fitur, dan juga perbedaan paket di monitoring toko Sudah kita rinci di deskripsi Kita balik lagi ke atas untuk pilih waktu berlangganan Klik bagian ini Di sini ada pilihan berlangganan mulai dari 6 bulan, 12 bulan, dan juga 24 bulan Saya contohkan ambil tipe advance 6 bulan Lanjut, klik get license Selanjutnya, untuk metode pembayaran tersedia bank BCA, mandiri, dan BRI Pilih salah satu, kamu mau transfer ke rekening kami yang mana Nah, yang mau check out sekalian lebih dari satu tools itu bisa juga Caranya kita klik beli lisensi lain Nanti akan kembali ke menu store Tinggal dipilih tool lainnya, misal scraper uploader produk Di sini juga sama ada deskripsi terkait fungsi dan fiturnya Biar bisa langsung kenal sama toolsnya Kita pilih waktu berlangganannya di sini Mau yang 6 bulan atau 12 bulan Nah, kalau mau beli lebih dari satu lisensi Bisa diklik tanda plusnya ini Nanti harganya mengikuti jumlah lisensi yang kamu ambil Ini saya contohkan check out satu lisensi Jadi kita bisa kurangi aja lagi jadi satu Diklik tanda min yang ini Kalau udah, klik get lisense Nanti muncul halaman chart seperti ini Bisa kita cek lagi sebelum kita bayar apakah sudah sesuai keinginan atau belum Untuk tambah lisensi juga bisa lewat sini ya Klik tanda tambah atau kurang Untuk tanda silang yang ada di sebelah nama tools ini Fungsinya untuk membatalkan atau menghabus tools yang ingin kita beli Kalau disilang nanti kehabus seperti ini Nah, karena pengen beli 2 tools Maka kita ulangi lagi aja kayak tadi Ini dia total yang harus dibayarkan Metode pembayaran kita atur dulu Mau transfer ke rekening bank mana Lanjut dipilih beli sekarang Invoice udah selesai dibuat Tinggal kita melakukan transfer ke rekening yang tertera Lalu ada langkah akhir nih Setelah kita check out dan juga transfer Aga lisensi segera diaktifasi Yaitu dengan melakukan konfirmasi pembayaran Kita masuk ke menu invoice Nah, disini muncul invoice yang kita buat tadi Setelah transfer Wajib melakukan konfirmasi pembayaran dengan klik icon ini Lanjut kita isi formnya Mulai dari metode transfer Nomor rekening yang kamu buat transfer Atas nama, jumlah, dan juga tanggal transfer Kalau sudah terisi Pilih kirim konfirmasi Nah, untuk aktifasi lisensi Ditunggu 1x24 jam ya Untuk pas resportnya Nanti bisa hubungi JS Robot di jam kerja Kalau sudah diaktifasi Akan muncul lisensi keynya Di menu lisensi di bagian sini Dah, gampang banget kan Jadi, kalau diringkas Urutannya itu pertama check out lisensi Kedua transfer Baru ketiga konfirmasi pembayaran Semoga tutorial ini bermanfaat ya Bagi teman-teman Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel youtube klopok See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax